Intro Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Haji Edi Pratowo Pimpin Upacara Peringatan Hari Jadi ke-66 Provinsi Kalimantan Tengah Di Halaman Kantor Gubernur Selasa 23 Mei 2023 Upacara Hari Jadi ke-66 Provinsi Kalimantan Tengah Berlangsung hikmat dan dihadiri oleh anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, mantan Wakil Gubernur Piktor Pahing, Ahmad Diran, dan Habib Ismail Bin Yahya Unsur Porkomimda serta para keluarga tokoh di Kalimantan Tengah Wakil Gubernur menyapaikan hingga saat ini sejumlah capaian mampu ditorehkan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Di antaranya peningkatan APBD sebesar 50,12 persen atau Rp1,7 triliun Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,45 persen Penurunan angka inflasi menjadi 4,85 persen Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran Serta sejumlah prestasi lainnya Baik di tingkat nasional maupun internasional Dan saya kira di usia 66 ini Kalimantan sudah cukup Ya sudah berajak Tadi ada peluang dan tantangan Kita ini provinsi penyangga ibu kota negara Nusantara Yang kedua Kalau tidak dimanfaatkan Tentunya akan Ketinggalan Nah kita harus bersaing itu Untuk diunyakan SDM Pada momen penting itu Pemprov memberikan apresiasi dan penghargaan Kepada perempuan inspiratif yang telah berjasa Di sejumlah sektor pembangunan Kegiatan diakhiri dengan acara Hasupa Hasambewa atau Silaturahmi Untuk memupuk kebersamaan Yang merupakan cerminan semangat Kebinekaan Yang senapas dengan tema hari jadi Yaitu kalteng berkah dalam keberagaman Wakil Gubernur Mengajak seluruh stakeholder Dan seluruh elemen masyarakat Terus memubuk rasa persatuan Dan kesatuan Toleransi Serta semangat gotong royong Untuk mewujudkan Kalimantan Tengah Makin berkah Dari Palengkaraya Peri dan Dede MMC Kalimantan Tengah Melaporkan Tabek